assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini bun aku mau sharing kembali kegiatan aku sehari-hari di kontrakan ini aku mau masak nasi dulu ya bun ya nah ini nasinya udah habis tadi siang tuh kita udah makan dan ini aku mau persiapan masak untuk makan malam ya jadi disini alhamdulillah paket aku sampai juga ada alat masak aku yang baru walkpoint dari miku ini yang aku tunggu-tunggu alhamdulillah sampai juga dan aku yang paling senang dari produk miku ini ya bun semuanya mulai dari rice cooker kemudian apa ya saucepan frypan dan lainnya pokoknya itu aku suka banget dengan produk miku ini yang packingnya ya kan packingnya itu yang sampai dua kali nih dua kotak bunda masya Allah tabarakawah dan ini dia ada golden tiket untuk akhir tahun dengan hadiah sampai 300 juta rupiah ayo bu uruan yuk ceon langsung ya nanti aku taruh link walkpen miku nya di description box ya ini dia walkpin walkpen miku nah ini dia aku pilih warna pink karena warna putih tuh udah habis tapi gak apa-apa warna pink pun kece juga ya ini dia miku most aesthetic premium non-stick walkpen dengan ukuran 30 cm gede banget nih bun aslinya ya Allah dan ini bisa garansi ganti baru packingnya aman bpa free kemudian pfo afri dan ini juga sangat cocok buat hadiah pernikahan kan nah ini dia mau aku unboxing dulu ya mau kita buka pokoknya untuk packingnya ini loh bun aku suka banget tengok lah nih ha di dalamnya juga ada kedus-dus gitu kan nah ini dia dialasin lagi di dalamnya pokoknya buat kalian kalau udah mau pesan barang-barang miku apapun itu packingnya itu sangat-sangat aman dan tidak ada yang rusak sama sekali ya seperti biasa dapat ini ya bun kayak petunjuk gitu ya cara membersihkannya sebelum penggunaannya nah ini aku dapat juga kemudian seperti biasa dapat tempat eh goyangin adik zapira mohon maaf ya nah ini disini aku dapat apa namanya tempat pencuci bersih bersih walkpennya frypennya kemarin juga aku dapat ya jadi nggak sembarangan dicuci gitu ya untuk walkpennya nah ini aslinya gede banget ya Allah 30 cm untuk kebesaran ininya ya apa namanya walkpennya dan ini bisa sampai 4,5 liter nah ini bahannya kaca tutupnya cantik banget kan desainnya tuh estetik dan eksklusif hasil masakan kita kalau kita masak tuh matang merata nah ini panci granit anti lengket ya bun dengan lapisan granit 6 lapis ya dan juga plus terbaik dari Jerman warna panci juga anti luntur dan juga anti noda kemudian keamanan juga dan juga kenyamanan sangat-sangat terjamin tutup kaca tahan banting nah disini rupanya ada pegangan yang lagi ya bun di sampingnya kemudian kompatibilitas yang sangat luas panci anti lengket premium meko ini memiliki dasar komposit yang sangat cocok untuk berbagai jenis makanan ya berbagai jenis kompor juga termasuk kompor gas listrik induksi dan lainnya juga bisa kita gunakan jadi memungkinkan penggunaan yang fleksibel dalam berbagai skenario memasak oke bun gak terasa nasi tadi aku udah masak oke lanjut disini aku mau bikin ayam ungkep ya nah ini aku bikin bumbu sendiri aja bawang merah sama bawang putih dan juga satu ruas jari kunyit ya ini langsung aja aku haluskan pakai blender meko juga nah ini kan putih semua jadi disini untuk wok pennya langsung aja aku pakai tadi udah aku cuci bersih ini masih basah tapi gak apa-apa biarkan basah ya karena karena aku mau bikin ayam ungkep untuk saiznya wok pennya ini 30 cm untuk diameternya 17,5 cm dan untuk tingginya ya ampun ini tinggi banget bun 9 cm ya hampir 10 makanya tuh aslinya wok pen ini gede banget jadi aku kalau masa-masa besar kayak masa hajatan gitu bisa nih pakai wok pen ini ya ya Allah lucu banget lah lucu gemes dan juga estetik ya dapur aku kali ini ada dapur aku kali ini ada penghuni baru bikin aku tambah semangat masak lagi kemudian disini aku tambahkan lagi longkuas kemudian serai ya bun yang udah aku geprek jangan lupa kasih garam dan juga kaldu ayam aku disini ungkep ayamnya pakai wok pen dari meko yang estetik dan juga cantik banget ya bun bikin aku tambah semangat masak kembali disini asli gede banget kan disini kelihatan gak sih untuk wok pennya oke disini aku ungkep dan aku langsung tutup nah ini aku sambilan ya bun nah ini aku mau ngerebus dulu sebentar ya untuk percabean bikin sambal belacan seperti biasa aku rebus dulu pokoknya buat kalian yang mau samaan dengan wok pen yang aku pakai dari meko ini ukuran 30 cm dengan tinggi 9 cm nanti aku taruh linknya ada di description box ya ternyata warna pink juga enggak kalah kece dengan putih dah ada tiga ya bun warna lila pink dan juga putih lila juga cantik ya warna ungu gitu keren banget pokoknya dan sutil aku juga disitu pakai meko juga pokoknya produk meko nanti aku semua taruh linknya ada di description box ya jangan lupa ya langsung di co aja kemudian disini udah aku rebus tadi dan ini langsung aja aku lek kasih garam sama kaldu jamur kemudian disini aku udah bakar tadi ya belacannya ini aku belacan gak pernah aku haluskan banget agak kasar aja biar lebih enak gitu ya ketika dimakan aku udah persiapan masa menu harian kali ini udah kelihatan kan bun disini ada sawi putih tahu dan juga tempe goreng tambahan nanti dari ayam gorengnya ya untuk kali ini aku lagi gak pakai gorden kolong dapur ya bun karena gorden kolong dapur aku tuh lagi kotor kayaknya gak usah aku pakai ya kotor banget nanti mau aku cuci dulu ya oke ini ayamnya udah mateng bunda udah ayam ungkapnya nih ya ini dia banyak banget bisa untuk besok pagi nih ya jadi untuk kali ini makan malam aku goreng 5 aja sisanya untuk sarapan besok alhamdulillah dan untuk sisa air ungkapnya ini gak aku buang ya bun aku kepengen bikin ayam keremesan mau belajar-belajar ya bikin ayam keremesan gitu ya semoga berhasil lah ya kita lihat nanti ya nonton video aku sampai selesai oke nah ini dia aku salin untuk air ungkapannya dulu kemudian nanti aku mau bikin ini ya mau goreng ayamnya langsung di wok pan juga ini kan nanti lengket dan juga dia tuh gak berkerak sama sekali langsung aja aku lap-lap pakai tisu pokoknya pakai wok pan ini gampang banget ya bun semua produk meko yang wok pan, fry pan dan lainnya, sauce pan juga itu gampang banget ya tinggal dilap-lap aja pakai kembali udah jadi tinggal masak ya hasil matak, hasil masakan juga sangat merata dan juga mateng udah kelihatan kan warna pinknya kece juga sih warna pinknya suka banget anak-anak ya cantik banget umi ya anak-anak bilang warna pink umi kata anak-anak gitu ya oke langsung aja nih bun aku goreng untuk ayamnya ini untuk menu makan malam kita di rumah oke langsung aja disini kita tes ya tadi udah aku ungkap dan disini kita tes menggoreng juga kelihatan kan bun ini anti lengket panci granitnya dari jerman dengan 6 lapisan granit ya dan kalian tenang aja untuk pegangannya ya ini untuk pegangannya itu anti panas dari bahan titanium jadi anti karat dan juga anti korosi handle elegan dengan desain yang anti panas ya pokoknya ini wok pan juga cocok untuk semua jenis kompor mau kompor gas, elektrik dan juga induksi juga sangat cocok semua alat masa meko ini fry pannya wok pannya dan aku pakai untuk kali ini wok pannya itu semua bahannya premium dan juga sangat berkualitas dengan ketebalan 3 mm berbahan aluminium alloy masakan panas merata dan juga mateng sempurna kelihatan banget kan bun semuanya mateng sempurna dari mulai aku goreng ayam goreng, tempe goreng, kemudian disini juga ada tahu tapi yang pertama tadi ayam ungkep ya pokoknya buat kalian yang mau samaan dengan yang aku pakai produk meko ini adalah wok pannya nanti aku taruh linknya ada di description boxnya kemudian disini bekas ayam, eh bekas ayam bekas air tadi ayam ungkep tadi ini aku manfaatin mau bikin ayam keremesan bismillah semoga berhasil ya bun ya karena perdana nih ya aku belajar bikin ayam keremesan untuk airnya karena kan aku lihat di rumah ada tepung tapioca bagusan aku manfaatkan bikin ayam keremesannya bikin keremesannya gitu nah ini aku tambahkan air lagi untuk airnya untuk air ungkepnya kemudian disini aku tambahkan tepung tapioca sekitar 4-5 sendok makan nah tadi aku kasih baking powder ya bun dan kemudian terakhir 1 butir telur ini aku nggak tahu ya 1 butir telur atau 1 kuning telur udah lah 1 butir telur aja aku masukkan ya kan dan ini aku bikin benar-benar panas minyaknya ya dan langsung aja kita goreng untuk keremesannya semoga berhasil ya bismillahirrahmanirrahim kayaknya ini pertama kali ya aku bikin keremesan nah ini dia bersarang ternyata langsung dia mengkuning mencoklatkan ini langsung aja mau aku lipat tapi aku lipat tuh agak ribet juga sih bun dan ternyata memang agak lembek ya ketika digoreng aku tengok di youtube tuh memang kayak agak lembek katanya digoreng nanti kalau udah diangkat ditiriskan baru dia benar-benar gurih banget tapi bikinnya kayak sabar banget loh bun ini aku bikinnya sabar banget dan terakhir aku nggak bikin semua keremesan airnya jadi kayak aku bikin cuma apa ya secukupnya aja masih ada sisaan sih air keremesannya nah ini deh bun udah jadi dia tuh kayak agak lembek ya ketika digoreng tapi rupanya ditiriskan dimakan tuh gurih-gurih banget pokoknya oke ini aku goreng semuanya ya dan aku sisakan gitu untuk besok bisa atau nanti malam lagi kita makan bisa ya karena makan pakai keremesan aja pakai nasi hangat aja udah enak banget sih rasanya kan bun oke ini aku sambilan tumis sawi putih sebenarnya tadi aku habis baru ke pajak ya bun belanja-belanja tipis aja bareng suami ini aku tumis sawi putih pakai bawang merah, bawang putih dan juga irisan cabai merah jangan lupa kasih garam sama ini kaldu jamur kemudian aku tambahin sauris taustiram tumis-tumis sampai layu dan juga mateng nah ini aku juga pakai frypan dari Meko yang anti lengket dan juga ketebalannya sangat tebal sampai 33 mm ya dan terakhir disini aku tumis kembali untuk sambal belacannya jadi walaupun sambal belacan ini tadi udah aku rebusnya bun tetap aku tumis kembali pakai minyak yang panas jadi kalau ada lebihnya mana tau bisa untuk besok jadi dia gak gampang basi kalau ditumis ya jadi sesuai selera masing-masing aja ya bun ada yang langsung mentah dimakan tapi kalau kami langsung ini ya aku tumis dulu tapi yang mentah juga gak kalah enak bun pokoknya semuanya enak ya oke bun alhamdulillah ini udah mau jam 6 ya jadi udah siap makan malam kita ini sawi putih udah mateng aku salin semuanya ini mau aku tata nanti untuk makan malam kita alhamdulillah dan akhirnya selesai juga menu harian aku bunda ini menu harian kita di rumah ada setumisan sawi putih ayam goreng tempe goreng ya dan juga tahu goreng gak ketinggalan dengan sambal belacan keremesannya juga ya di atasnya aku masak pakai wok pan dari Meko buat kalian yang mau samaan nanti aku taruh linknya ada di description box ya ini dia yang gak sabar banget dari tadi pengen makan udah dibentuk tuh bun adik Zafira nasinya kue bolu katanya nasinya oke bun ini kita makan malam dulu ya dan kita mau cobain untuk kermesannya kira-kira gurih renyah atau enggak coba dulu didengar ya video aku coba adik makan coba adik makan ini nih nih adik buat patiah 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 mana ya ini nah coba ini dia bismillahirrahmanirrahim hmm hmm dan ternyata renyah banget gurih ya Allah bunda kayaknya bakalan ketagihan bikin ini lagi nantinya ya tengok anakku langsung lahap banget makannya ya Allah ayo tuanku adik Zafira gak mau sayur katanya cukup ayam aja tempe tahu pun gak mau tempe tahu yang mau kakak patiah ya eh kakak patiah mau tempe tahu dia gak mau ya nah kanza masih mau dengan sayuran dia Masya Allah Tabarakallah senang banget lihat mereka nih makannya lahap tapi ini adik Zafira nanti lama-lama ngantuk dia bun ya ketiduran dari tadi memang gak ada tidur siang ini adik Zafira makannya dia ini makan ketika maghrib ini dia ngantuk gitu pokoknya lucu banget ya dan ini disusulin sama kakak patiha ya Allah kakak patiha sekali makan langsung segunung dimasukkannya ke mulutnya nasinya anak aku bunda pokoknya Alhamdulillah banget rasanya aku benar-benar sangat bersyukur mereka tuh kuat makan nasi mau sarapan makan siang makan malam tuh kuat banget makan nasi mereka nih anak-anak aku ya Allah dan ini dia punya aku bunda ya Allah keliatan banget ya tangan aku tuh udah mulai menghitam belang-belang karena sering bawa kereta ya Allah bunda nah ini aku makan dulu ya mantap banget bunda ini malam minggu kita gak perlu keluar rumah ya kan di rumah aja udah bisa tambur-tambur nanti kalau ayamnya habis bisa goreng lagi Alhamdulillah mantep lah pakai kermesan pakai tahu pakai tempe goreng ya Allah Alhamdulillah wasyukurillah banyak-banyak bersyukur ya dan disini gak terasa aku udah mau habis bunda masaknya udah mau habis makannya nih kanza licin loh Alhamdulillah kakak patiha nanti habis ya ada zafiran aku kira gak habis lupanya nanti habis bunda nanti mau aku angkat deh nangis ini ya kan dia nangis mau aku angkat ke kamar dia gak mau mau ngabiskan dulu nasinya nanti katanya cuman gak sempat aku rekam nantinya ini aku rekamin dia lagi ngantuk tidur gitu Allah lucu banget itu udah habis tuh bunda dia zafir ayamnya dia ngantuk berat nih lucu banget kan ya Allah oke labun jadi kayaknya sampai disini dulu ya video aku semoga bermanfaat ya semoga terhibur insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih daa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati